cara membuat bugainville kecil rimbun caranya ini kan bibit bugainville ya ini besarnya serokok besarnya serokok besar batang supaya bugainville yang cuma dua jalur atau dua tunas ini rimbun untuk caranya dipangkas dipangkas kedua pucuknya dipangkas sejajar kalau dipangkasnya yang ini disini nanti ini kalah ya pangkasnya sejajar seperti ini terus dari beberapa daun di bawah potongannya tadi dibuang tapi jangan semua daun ya jangan semua daun dibuang kalau semua daunnya dibuang dengan bibit sel kecil ini dia akan stres dia akan setak nah dibuang beberapa daun dibawahnya seperti ini supaya nanti muncul tunasnya dia lebih banyak beda dengan dipotong saja dipotong saja terus ditinggal ini nanti tunasnya enggak enggak banyak ya tentunya akan lebih banyak kalau dibuang beberapa daun dibuang beberapa daun di bawah potongannya seperti ini untuk caranya sederhana ya setelah dipangkas pucuk dan dibuang beberapa daun lalu dikasih pupuk untuk bibit sekecil ini kasih pupuk beberapa butir saja dipinggir pot ya pupuknya bebas pakai pupuk yang biasa digunakan nah untuk hasilnya nanti akan seperti ini ini kemarin juga sudah melewati pangkas pucuk ya dengan ranting atau tunas yang seperti ini ini nanti muncul tunas terus dipangkas lagi tentunya akan lebih rindun jangan biarkan tunas menjulur seperti ini kecuali mau dibikin bibit atau mau dibuat merambat atau mau dibuat tinggi ya ditanam di tanah itu yang tunas air atau tunas besar ini dipiara supaya dia terus meninggi seperti itu sekian informasi ringan untuk kali ini semoga bermanfaat ini id-nya citramonduring terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih